Hai, satu lagu sudah selesai dan mungkin sekarang kita siap-siap ya, kita mau sama-sama cerita tentang Premium Experience Package. Sebelum saya pengen cerita-cerita nih teman-teman, jadi kita hari ini nggak training, kita hari ini nggak belajar, kita cuma mau cerita-cerita doang kok. Cerita tentang oil-oil yang ada di Premium Experience Package. Tapi sebelum mulai saya boleh tanya nggak, teman-teman tolong dong tulis di kolom chatnya, apa kabar sih kamu hari ini? Kalau kamu lagi sedih, kamu boleh bilang kamu sedih. Kalau kamu lagi bahagia, bilang aja bahagia. Kalau kamu lagi excited, bilang excited. Jadi kita udah sama-sama saling tahu nih kabar kita, hari ini kenapa ya, hari ini lagi ada apa ya gitu. Boleh nggak teman-teman share sebentar aja di kolom chatnya. Aku lagi sedih, aku lagi bahagia, aku lagi excited, aku lagi jemput anak aku, aku lagi bermesraan sama suami juga boleh kok. Lagi pacaran? Boleh. Lagi ngapain-ngapain? Boleh. Lagi riwa banyak PR. Hai kakak Ica. Kakak Siti lagi nyiapin mental. Tim yang living juga lagi nyiapin mental loh di sana loh kakak Siti loh. Asik kakak Dian lagi santai. Kakak Iva lagi nemenin bocil makan bu. Jamnya makan siang memang. Kakak Sari lagi riwa jaga anak. Asik dia sambil riwa jaga anak sambil zooman loh. Aduh kakak Lidiana, kamu kejar-kejaran zooman sama apa? Wow, sambil giat di kantor suami nih kakak Nisa. Ternyata dia baik luar biasa ya. Lagi excited berzoom-zooman. Asik kakak Evi. Kakak Siti lagi jemput anak sekolah. Makasih loh yang lagi jemput anak sekolah, yang masih meeting, yang lagi di kantor, yang lagi riwa sama PR, yang lagi riwa. Nyiapin anak-anak ujian, astaga teman-teman. Saya sebenarnya lagi riwa banget nyiapin anak saya udah mau ujian minggu ini. Dia lagi kelas tes. Atau teman-teman mungkin kenal try out. Aduh ampun deh. Ya ibu-ibu ya. Suka tanduknya keluar dua ya. Tapi jangan ya, jangan sampai ya. Banyak nih yang lagi nyiapin makan bocah. Kakak Kristina lagi makan siang sambil zoom. Asik. Wuh, ada yang ditemenin hujan kakak Ely ternyata ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Nah, jadi baru kelar tidurin yang kecil. Nah, ini nih yang ribet banget nih kakak Ruri nih. Sambil tidurin yang kecil. Kemudian kakak-kakaknya. Apalagi nyiapin PR untuk besok. Waduh, makasih ya teman-teman ya. Semoga cerita kita siang hari ini bisa nemenin kamu yang lagi makan siang. Nemenin kamu yang lagi tidurin anak. Nemenin kamu yang lagi masak, yang lagi nyetrika. Yang lagi bermesraan sama suaminya. Mungkin suaminya hari ini WFA. Yuk kita cerita tentang essential oil yuk. Oke, kalau teman-teman sudah siap boleh dong tulis di kolom chatnya. Siap ah kakalisa. Kita mau sama-sama cerita tentang essential oil. Yuk tulis di kolom chatnya. Sudah siap, sudah siap, sudah siap. Baru kita mulai yuk. Asik, 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 asik. Terima kasih, terima kasih teman-teman. Yuk kita mulai ya. Jadi saya mulai dari cerita dulu nih teman-teman. Kurang lebih di tahun 2019 lah ya. Saya ini berangkat memang ke Amerika Serikat. Ke pusat yang living di Utah. Itu pada waktu itu ada acara International Grand Conference. Jadi kita dari masing-masing negara memang ada beberapa yang akhirnya staffnya berangkat ke IGC. untuk ikut membantu dan ikut mendapatkan banyak banget ya pengalaman di IGC. Itu sebelum pandemi sih ya memang. 2019 saya bersama tim. Ada Pak Marlon, ada Mbak Ina, ada Pak Yudo gitu ya. Barang-barang nih naik pesawat. Itu kejadiannya ada pesawat kita udah transit. Dan kita transit dari San Francisco menuju ke Utah. Kalau nggak salah pesawatnya tuh. Oh dari Los Angeles. Dari Los Angeles kita menuju ke Utah. Biasanya teman-teman sekalian ketika kita lagi mau naik pesawat gitu ya. Kalau bener nggak teman-teman? Bener nggak teman-teman? Sebelum ketika kita naik pesawat ada announcement flight. Flight announcement. Jadi waktu itu yang kita dengar flight announcement-nya seperti ini. Bener kan ya teman-teman? Ladies and gentlemen, welcome on board flight 4B7 with service from Hong Kong to San Francisco. We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately 7 minutes time. We ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. We also ask that your seats and table trays are in the upright position for takeoff. Please turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones. Smoking is prohibited for the duration of the flight. Thank you for choosing Mountain Airlines. Enjoy your flight. Ladies and gentlemen, welcome on board flight. Nah, coba saya mau tanya. Bener nggak teman-teman? Kalau dalam bahasa Inggris kurang lebih kayak gitulah bahasanya. Atau setiap kali kita mau flight, mau takeoff, pasti ada announcement seperti itu. Saya tunggu ah di kolom chatnya supaya saya nggak sendirian, teman-teman juga nggak ngantuk di rumah. Yuk! Kayak gitu nggak? Kita sebelum naik pesawat, ada pengumuman kayak gitu. Sebelum takeoff biasanya. Saya masih tunggu kakak Ruri dan kakak-kakak yang lain. Bener ya? Ada pengumuman seperti itu kah? Sambil saya tunggu ah. Nah, teman-teman bener kan? Sepertinya biasanya ada pengumuman seperti itu. Tapi ini yang luar biasa adalah setelah announcement takeoffnya selesai, yang terjadi kemudian ada announcement tambahan. Tahu nggak announcement tambahannya apa? Dalam bahasa Indonesia kurang lebih pramuganya bilang gini, ada announcement tambahan. Kurang lebih bilang gini, Bapak-Ibu sekalian selamat siang. Kami meminta bantuan dari Bapak-Ibu sekalian untuk tidak menggunakan essential oil secara berlebihan. Jadi gunakanlah essential oil dalam konsentrasi yang cukup supaya kita tidak mengganggu penumpang yang lainnya. Terima kasih. Bayangin teman-teman, pernah nggak kamu naik pesawat, ada pengumuman tambahan. Pake essential oilnya jangan berlebihan ya. Secukupnya aja konsentrasinya. Saya mau tanya, pernah nggak naik pesawat tuh ya? Ada pengumuman kayak begitu gitu setelah mau takeoff. Terus ada pengumuman pake essential oilnya secukupnya aja ya. Pernah nggak? Saya mau tunggu di kolom chatnya. Kalau ada yang pernah kasih tahu saya. Tuh kan, belum pernah kan? Belum pernah kan? Terus kita-kita yang di situ, saking belum pernah kita yang... Gue liat-liatan kan sama Mbak Ina, sama Maron, sama Pak Yudo. Kok ada pengumuman tambahan? Terus pas kita liat kiri, kita liat kanan, kita liat depan, kita liat belakang. Semua lagi pegang essential oil, semua lagi begini. Karena kan waktu itu ada yang pake digerit lah, mungkin ada yang pake pen away lah, ada yang mau pake lavender lah. Semuanya lagi pake, teman-teman. Dan semuanya pakenya essential oil yang living. Kebayang nggak? Gue ke US, ke Amerika Serikat, di pesawat, ada pengumuman tambahan tentang essential oil, dan tiba-tiba kita baru pada nyadar, itu satu pesawat pakenya essential oil yang living loh. Ini cerita beneran ya, saya nggak bohong sama sekali. Mereka satu pesawat pakenya essential oil yang living semua. Kebayang nggak ada kejadian kayak gitu. Terus kita ngerasa seru banget kan. Hah? Ternyata kita satu saudara ya kesannya ya. Karena semuanya pake yang living ya, langsung berasa bersaudara gitu. Nah, teman-teman pertanyaan saya boleh dijawab nggak? Mungkinkah satu pesawat itu, most likely hampir semuanya adalah pengguna essential oil yang living, kalau nggak ada yang pake yang living? Mungkin nggak? Saya tanya dulu ah di kolom chatnya. Kalau tidak ada yang pernah ngasih tau tentang yang living, mungkin nggak sih satu pesawat itu bener-bener pakenya yang living essential oil loh. Saya ngeliat sendiri loh. Dan itu bener-bener sampai pengumuman oleh pramugari itu sampai dinyatakan seperti itu. Nggak mungkin kan? Semuanya pasti disitu pake essential oil yang living karena ada orang yang cerita. Terus, mungkin nggak sih teman-teman kita cerita gitu ya sampai mulut kita capek, sampai kita pusing misalnya tentang essential oil. Mungkin nggak sih sebanyak itu yang pake, kalau essential oilnya juga nggak berkualitas. Cerita deh kamu coba deh, cerita tentang essential oil. Tapi kalau essential oilnya tidak berkualitas, mungkin nggak ya sampai pramugari kasih announcement tambahan. Sampai satu pesawat pakenya yang living semua loh. Mungkin nggak kalau ininya tidak berkualitas? Kalau essential oilnya tidak berkualitas, apakah mungkin ada kejadian kayak tadi? Saya tunggu ah di kolom chatnya. Coba saya mau lihat di kolom chatnya. Kalau essential oilnya tidak berkualitas, walaupun sudah ada orang yang bercerita tentang essential oilnya, apa mungkin bisa sampai sebanyak itu yang pake essential oilnya? Saya mau tunggu di kolom chatnya. Baru kita mau lanjut. Ya, teman-teman ya. Pastinya nggak mungkin itu terjadi. Nah, makanya siang hari ini saya mau cerita-cerita nih teman-teman semuanya tentang apa sih yang mau cerita. Kita sama-sama cerita kok. Kita nggak ada training siang hari ini. Kita cuma mau bercerita-cerita saja gitu ya. Kita mau bercerita-cerita saja. Apa sih yang mau diceritakan? Yuk, kita sama-sama mau bercerita tentang Premium Experience Package. Kita mau sama-sama cerita tentang essential oil. Tapi, essential oilnya yang memang adanya adalah di sini. Oke, saya share ya. Oke. Teman-teman sudah bisa melihat dengan jelas kah? Apa yang saya share? Kalau sudah bisa melihat dengan jelas, saya boleh minta tolong kah? Ditulis di kolom chatnya. Sudah jelas ya, Kak Ruri? Teman-teman yang lain sudah jelas belum apa yang saya share? Sudah ya? Oke. Kalau sudah jelas, terima kasih. Saya lanjut ya. Jadi, siang hari ini memang kita mau sama-sama cerita tentang essential oil. Tapi terutama essential oil yang ada di Premium Experience Package gitu ya. Karena essential oil yang ada di PEP ini bisa dibilang bestsellernya yang living. Yang paling banyak digunakan. Yang paling laku lah ya. Makanya ceritanya tentang ini siang hari ini. Nah, kembali ke cerita saya yang tadi. Walaupun sudah banyak orang yang bercerita tentang essential oil dari yang living, kalau dia tidak berkualitas, nggak akan seperti tadi ceritanya. Jadi, teman-teman sekalian, memang pendiri yang living, yaitu Bapak Geriang, itu memang dia mengatakan bahwa I don't make a product for a profit. I make a product for a purpose. Jadi, kenapa sih bisa essential oil yang living sedemikian berkualitasnya? Karena pendirinya juga bilang begini, bahwa saya tidak membuat produk semata-mata demi untuk mendapatkan keuntungan. Saya membuat produk untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu teman-teman dan keluarga bisa memiliki gaya hidup sehat bersama essential oil ini. Maka prinsip yang ketat, yang dilaksanakan oleh Bapak Geriang, yaitu harus bikin produk bukan untuk keuntungan, tapi untuk suatu maksud tujuan untuk Anda dan keluarga, maka Bapak Geriang pun, dia membuat prinsip situsil. Ini pilarnya situsil, ini adalah quality commitment. Jadi, commitment yang living, itu adalah ini, teman-teman. Terus menyempurnakan proses dari setiap pembuatan essential oil untuk kami boleh memberikan produk-produk berkualitas terbaik kepada teman-teman sekalian. Membantu teman-teman mulai mengerti dari sebuah benih, sebuah ide produk, sampai hasil akhirnya ini ada di tangan teman-teman, ini tidak mudah loh. Ada prosesnya yang sangat disupervisi oleh yang living. Mulai dari sourcing, sourcing ini adalah bagaimana kami memiliki perkebunan sendiri dan proses di perkebunan mulai dari benih, sampai dipanen, itu semua diawasi. Science, science ini teman-teman nanti boleh nonton ya. Videonya saya nggak akan share hari ini, saya udah kasih tuh begitu banyak link-link YouTubenya, nanti teman-teman boleh lihat bahwa setiap essential oil yang living, itu harus diuji dulu secara scientific, apakah memang ini akan memiliki kualitas terbaik untuk teman-teman semua. Standar, kami juga akan memastikan bahwa setiap essential oil yang diambil dari tanaman, yang living kan semuanya diambil dari tanaman ya, itu tidak akan membuat tanaman tersebut menjadi langka. Jadi akan terus ada sustainability dan di buka bumi ini akan dia tidak akan menjadi tanaman yang langka. Jadi tiga prilar yang ada di situ, sourcing, science, dan standard, itu akan memastikan kami hanya memberikan essential oil yang terbaik untuk teman-teman semuanya. makanya tadi itu bisa satu pesawat pakai essential oil yang living tuh karena essential oilnya berkualitas. Dan makanya saya siang hari ini, saya adalah Lisa Eveleni, seorang sarjana farmasi, dan seorang apotekar juga. Antusias banget ya kayaknya ya, pengen berbagi tentang essential oil ya. Iya, soalnya essential oilnya bagus banget. Nah, sekarang saya mau cerita-cerita deh, karena tadi essential oilnya oke. Perkenalkan sekali lagi, saya Lisa Eveleni, sarjana farmasi apotekar, yang juga seorang training manager yang living Indonesia, akan berbagi dengan teman-teman sekalian tentang apa, tentang ini, premium experience package, oil-oil yang ada di dalam. Oke, apa sih tema, eh apa topik-topik pembahasan kita siang hari ini? Kita lihat ya. Jadi topik bahasannya ada tiga. Semoga saya bisa menyelesaikan dalam waktu 45 menit. Eh, tunggu-tunggu. Teman-teman mau saya selesain waktu 45 menit, atau sebenarnya ini modul untuk 3 jam sih? Saya coba tanya dulu. 3 jam atau kurang lebih 45 menit, teman-teman? Saya tanya dulu deh. Siapa tahu ada loh yang pengen 3 jam aja, Kakak Lisa gitu kan saya nggak tahu ya. Mau dong, lihat dong di kolom chat dong, sampai selesai. 3 jam, kata Kak Eveleni. Ini emang nih, kalau saya senang banget Zoom sama teman-teman yang living tuh begini. Makanya saya bahagia dan antusias kalau Zoom sama teman-teman yang living gitu ya. Oke deh. Yuk, kita cerita-cerita. Yuk, lanjut yuk. Ketemuan aja. Ih, Kakak Dita, lo pinter banget ya. Oke, yuk. Kita akan bahas tentang essential oil dan sejarahnya dulu. Emang kayak apa sih essential oil? Kayaknya baru-baru aja deh, ngetop di Indonesia. Emang iya, Kakak? Ih, jangan salah. Terus, abis itu kita akan bahas tips aman menggunakan essential oil. Lalu kita akan bahas premium experience package untuk setiap kebutuhan. Kita lihat ya bahasan-bahasan ini. Kita bahas yang pertama yuk. Yang pertama, kita akan bahas essential oil dan sejarahnya. Cuma ada tiga kok. Topik bahasan kita, topik cerita lah ya. Siang hari ini. Topik cerita yang pertama, essential oil dan sejarahnya. Eh, Kakak Liza, emang essential oil itu baru yang ngetop di Indonesia? Kurang lebih selama pandemi itu mulai langsung lanjut loh. Mulai meroket loh essential oil. Tapi sebelum pandemi juga Indonesia baru mulai kenal nih tentang essential oil. Sebenarnya enggak loh, geng. Sebenarnya enggak loh, teman-teman. Kita lihat ya. Jadi, kalau teman-teman bisa melihat di sini, essential oil dan sejarahnya di dunia, sebenarnya akan ada beberapa tempat yang bisa kita fokuskan untuk membahas essential oil. Tapi kita akan bahas nomor satu, dua, tiga, empat aja. Sebenarnya banyak banget yang menyatakan essential oil itu digunakan bukan baru-baru ini. Kita lihat sebentar ya, teman-teman ya. Yang pertama, di Mesir kuno itu dari zaman 4.500 sebelum masehi loh. Mereka sudah menggunakan essential oil. Jadi essential oil itu bukan barang baru di dunia. Mereka memakai frankincense, myrrh, lotus, cinnamon, rose, dan yang lainnya untuk kosmetik, untuk parfum, untuk spiritual, dan untuk terapi. Ini banyak digunakan oleh orang Mesir kuno di 4.500 sebelum masehi. Bahkan di 1.500 sebelum masehi ada salinannya dari Ebers Papyrus. Itu satu teks yang sangat tua yang menyalin tentang resep-resep, upacara, informasi apa sih yang diyakini bangsa Mesir kuno sampai mereka menggunakan essential oil. Itu tercatat semuanya dan mereka menggunakan dari 4.500 sebelum masehi. Berlanjut ke sini, zaman keemasan Eropa. Tahu-tahu nggak teman-teman? Jadi ini juga sudah mulai digunakan oleh zaman keemasan Eropa pada waktu itu yang pengetahuannya ke seluruh Eropa itu digunakan. Lavender, rose, frankincense, itu sudah digunakan. Lihat lagi yuk, sebentar yuk. Di keemasan Timur Tengah, pada kira-kira 980 sampai 1000 masehi gitu ya, ada seorang Ali Ibnu Sena atau Afi Sena, ia menulis buku memang tentang 800 tanaman dan pengaruhnya terhadap manusia. Dia juga terkenal untuk mendokumentasikan penyulingan essential oil. Jadi ini sudah tercatat dengan baik dan memang sudah digunakan dari lama. Kemudian di Romawi kuno, itu sebelum masehi 30, bukan tahun 30 ya, tahun 30 sebelum masehi, itu sudah ada budaya dari negeri Cleopatra ini, kekaisaran Romawi ini juga sudah menggunakan essential oil. Banyak loh frankincense, cedarwood, kemudian pine, banyak lagi ritual mandi para bangsawan, pijak, terapi juga, pengharum rambut, tubuh, pengharum tempat tidur juga, sudah digunakan. Jadi teman-teman intinya essential oil ini bukan hal yang baru gitu ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan brand partner yang living gitu, ini bukan baru-baru aja trennya sebenarnya. Bahkan dari 4500 sebelum masehi, pada zaman Mesir kuno, ini sudah digunakan oleh para bangsawan. Nah makanya sekarang, kita inilah para bangsawan gitu ya, teman-teman yang menggunakan essential oil, barang bangsawan juga loh. Kita kan sultan ya teman-teman ya. Jadi, orang-orang sultan di siang hari ini, ternyata sesama sultan sudah pakai dari zaman Mesir kuno. Sama kayak kita dong, sultan-sultan essential oil. Tapi sebenarnya, essential oil itu apa sih kakak Risa gitu ya, sampai dari 4500 sebelum masehi, sesama sultan seperti kita itu sudah pakai. Apaan sih essential oil? Kita lihat ya, jadi essential oil itu sebenarnya, kalau teman-teman dulu belajar tentang fotosintesis tanaman, pasti teman-teman belajar deh. Yang paling gampang tuh anak saya, anak SD kelas 1 udah belajar ini. Dari kelas 1 ini dia udah belajar ini, dia bilang, dari apa deh teman-teman ingat nggak? Ada bagian, ah gampang, matahari, lalu daun, klorofil di daun gitu ya, lalu air gitu. Ini dia anak SD kelas 1 aja udah belajar fotosintesa tanaman gitu ya. Intinya, tanaman ini membutuhkan makanan. Jadi dia memasak makanannya dengan proses fotosintesa gitu ya. Dapat deh dia makanan. Eh ternyata, dalam proses masak makanan di tanaman, ketika mereka proses masak makanan mereka, mereka mendapatkan makanan, tapi mereka juga menghasilkan plant essence yang dinamakan essential oil. Jadi sebenarnya essential oil itu anugerah Tuhan untuk tanaman gitu ya, untuk mereka bertahan hidup, untuk, eh saya mau tanya deh teman-teman, tanaman macam apa yang menggunakan essential oil karena untuk mengusir serangga? Tahu nggak? Ini adalah essential oil yang digunakan oleh tanaman loh. Kita lihat yuk, bahas bareng-bareng yuk. Nggak usah. Ini ah, saya bahas bareng sama teman-teman aja ah. Tuh, kakak Lidiawati berarti kemarin nonton anointingnya Raja Charles sekarang ya, dia anointingnya pakai oil. Kak Ajeng, citronella. Jadi tanaman citronella itu menghasilkan essential oil untuk mengusir serangga. Tahu nggak ada yang lain nggak teman-teman, tanaman apa yang dia menghasilkan essential oil nih, memang tanaman yang kakak oil menghasilkan. Untuk mengusir serangga. Mereka nggak suka ada serangga di dekat mereka. Jadi mereka menghasilkan essential oil yang wanginya serangga nggak suka. Ada lagi nggak selain citronella, kakak Ajeng, makasih. Yang lain lavender, kakak Lidiawati. Jadi benar, essential oil itu, lemongrass juga menghasilkan essential oil. Karena dia nggak suka kalau ada diganggu oleh serangga. Dikeluarkanlah essential oil oleh lemongrass atau oleh serai. Dia menghasilkan, terus dipakai untuk bertahan hidup. Itulah cerita-cerita sekilas tentang essential oil. Nah, sekarang mari kita masuk bahasan yang kedua. Cepat kan, bahasan yang pertama, essential oil dan sejarahnya. Udah selesai. Masuk bahasan yang kedua yuk, kita lihat sekarang ya. Bahasan yang kedua kita, kan tadi tiga bahasan. Ini udah dua bahasan nih. Tips aman menggunakan essential oil. Tapi sebelum kita kesini, teman-teman semuanya, saya mau ngadain polling boleh nggak ya? Yuk kita ngadain poll yuk, sebentar yuk. Supaya ini nih, supaya kita main-main sedikit di siang hari ini. Saya harap teman-teman semuanya ikutan pollingnya ya. Sebentar aja, saya mau meluncurkan poll. Teman-teman tinggal pilih jawaban yang menurut teman-teman paling oke. Sebentar saya launch, saya harap teman-teman ikutan dari sekarang. Pertanyaan dari saya adalah, yang merupakan pilar atau prinsip situsio adalah sourcing, science, standar, atau semua benar. Silahkan. Saya mau lihat dong, saya mau lihat dong. Wow, sudah banyak nih. Sudah 91 persen yang menjawab. Ada 6 persen, ada, wow pakernya udah banyak ya. Udah 38 orang nih yang jawab. Saya mau tunggu ah. Sampai, sebentar lagi, 2 detik lagi. 2 detik lagi ya. 2 detik lagi saya tunggu. Masih ada 42 orang yang jawab. Saya tunggu sampai 45 ribu orang. Jadi, saya nggak bilang 45 orang. 45 ribu orang. Saya tunggu yuk. Yang merupakan pilar atau prinsip situsio itu adalah apa? Sourcing, science, standar, atau semua benar. Jangan ada yang ngambil gampangnya ya. Semua benar aja nih Kak Alisa. Agak susah kalau ngambil gampangnya. Oke, asik. Sudah hampir 70 persen menjawab dan 70 persen ikutan poll. Saya end dulu ya pollnya ya. Saya end pollnya, lalu saya share resultnya. Kalau teman-teman lihat resultnya, 10 persen menjawab sourcing, 2 persen itu menjawab science, 4 persen menjawab standar, dan 84 persen menjawab semua benar. Dan hasilnya memang adalah semua benar. Berarti 84 persen sudah menjawab dengan benar. Yaitu prinsip situsio tadi saya jelasin ada tiga. Sourcing, science, dan standar. Terima kasih ya teman-teman. Ternyata semuanya pada fokus. Walaupun sambil makan, sambil murus anak, sambil jembat anak, semuanya masih fokus. Thank you. Saya stop sharingnya. Oke. Silahkan teman-teman close juga di device masing-masing. Karena kita akan lanjut nih. Tapi benar. Terima kasih untuk fokusnya. Saya lanjut share lagi ya. Oke. Saya lanjut share lagi ke topik bahasan kita yang kedua. Bahasan kita yang kedua ini kita mau membahas tips aman menggunakan essential oil. Ini sih seharusnya bisa saya skip ya. Pasti teman-teman banyak yang udah tau. Tapi anyhow kita lihat dulu ya. Bagaimana sih tips aman menggunakan essential oil? Yuk kita next. Memang menggunakan essential oil itu bisa digunakan secara aromatik atau topikal. Ini yang umum. Bisa juga kan teman-teman sekarang kita sudah ada essential oil flavoring. Nah itu bisa dibantu untuk teman-teman mendapatkan cita rasa masakan yang lebih oke. Jadi sebenarnya bisa internal. Tapi menggunakan essential oil flavoring. Itu nggak kita bahas banyak ya di siang hari ini ya. Kita bahas sebentar tentang penggunaan essential oil yang pertama. Yaitu tentang aroma. Memang betul essential oil ini bisa digunakan secara aromatik. Boleh teman-teman cium dari botolnya. Boleh gunakan seperti ini. Gitu ya. Cukup satu tetet. Setelah lu kemudian aktifkan sebentar. Boleh langsung hirup. Atau teman-teman juga boleh menghirup lewat diffuser. Jadi ini adalah, aduh enak banget stress way-nya. Ini adalah pemakaian essential oil. Cara yang pertama aromatik. Jadi teman-teman sekalian memang penciuman itu adalah satu-satunya panca indera yang terhubung langsung dengan sistem limbik kita di otak. Yaitu pusat pengontrol emosi. Lalu ketika nanti teman-teman menghirup essential oil atau menghirup bau lah ya. Nah, ketika teman-teman menghirup bau, menghirup molekul bau, maka molekul-molekul tadi itu akan langsung berinteraksi dengan lapisan hidung kita. Begitu molekulnya masuk, dia berinteraksi dengan lapisan hidung kita. Ketika syarah penciuman di bagian atas hidung ini mendeteksi bau, mereka menghasilkan impuls teman-teman atau sinyal. Sinyal ini kemudian akan diteruskan ke otak kita yang kemudian di sepanjang syarah penciuman, info ini akan diteruskan ke olfactory bulb, itu bagian dari otak. Apaan sih itu Kalisa? Olfactory bulb ribet banget bahasanya. Intinya dia akan memproses sinyal. Yang tadi sinyal bau tadi ya kan. Kemudian dia akan meneruskannya ke sistem limbik. Limbik, sistem limbik. Jadi olfactory bulb ini dia punya kayak koneksi langsung gitu ya teman-teman ke amigdala dan hipokampus. Secara singkat, ketika esensial oil masuk ke dalam, molekul esensial oil masuk ke dalam hidung kita, diteruskan ke otak yang nantinya akan diteruskan ke olfactory bulb, disitulah dia memiliki koneksi langsung ke amigdala dan hipokampus yang keduanya terlibat dalam emosi dan memori. Jadi secara singkat saya mau bilang, itu kenapa esensial oil ini banyak banget yang teman-teman kenal bisa berpengaruh terhadap emosi. Bisa membantu memori kita. Karena cara kerjanya kayak tadi. Dihirup, molekulnya masuk ke epitelia hidung, diteruskan ke otak, dan di otak dia akan terkoneksi langsung dengan amigdala dan hipokampus yang mengendalikan memori dan emosi. Makanya tuh banyak esensial oil ini dia. Stress away contohnya. Kenapa sih esensial oil stress away ini bisa membantu kita stress away? Tadi jawabannya. Karena dia langsung masuk ke terkoneksi ke amigdala atau ke hipokampus. Jadi secara saintifik teman-teman, memang betul bahwa esensial oil itu bisa berpengaruh kepada emosi dan memori. Jawabannya seperti tadi. Nanti kalau teman-teman ada forgiveness gitu ya, atau esensial oil lain. Saya tanya aja. Teman-teman esensial oil lain yang memang akan membantu emosi kita, kira-kira apa? Kalau tadi saya kan kasih contoh stress away. Kalau teman-teman biasanya pakai apa? Untuk berpengaruh pada emosi kamu. Surrender. Release. Peace and calming. Tuh, release. Ada nggak yang pakai forgiveness? Ada. Stress away. Failure. Clarity. Bener. Release. Bener. Failure. Bener. Nah, banyak kan teman-teman yang pakai untuk mempengaruhi emosi. Frankie Instance juga kakak Risha. Cedarwood bergamot. Apapun esensial oil yang kamu pakai gitu ya, itu akan bisa pengaruh ke emosi kamu. Karena dia tadi masuk ke otak dan terkoneksi pada amigdala dan hipokampus. Jadi nggak harus selalu oil-oil emosi loh teman-teman. Oil-oil bergamot contohnya yang di kakak Lidiawati itu pengaruh bisa gitu ya. Karena sistemnya seperti tadi secara scientific. Sejauh ini, saya boleh tanya. Teman-teman, cukup jelas nggak tentang kekuatan aroma dari esensial oil? Kakak, Iva, live. Bener banget. Bagaimana cara kerjanya esensial oil? Bikin pengaruh kepada mood kita apapun itu esensial oilnya. It doesn't have to be esensial oil emosi. Nggak. Tapi, saya boleh tanya. Cukup jelas nggak teman-teman? Gimana sih caranya esensial oil ini pengaruh pada otak kita gitu ya? Mempengaruhi emosi kita. Itu kayak mitos deh. Eh, enggak loh. Jangan salah. Itu bukan mitos. Jangan ada lagi yang bilang itu mitos ya. Cukup jelas nggak sampai sini teman-teman semua? Kalau sudah cukup jelas, saya boleh minta tolong. Jelas, 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 jelas. Baru kita lanjut. Kakak Opi, terima kasih responnya. Kakak Kristina, terima kasih. Nah, terima kasih ya semuanya. Sudah cukup jelas, jelas. Kita lanjut ya. Jelas dan ceria, asik kakak Pristiana. Hai, kakak Desi juga jelas. Yuk, kita lanjut ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ke pertama kan tadi aromatik. Yang kedua itu adalah secara topikal, teman-teman. Topikal itu maksudnya essential oilnya boleh teman-teman pakai seperti tadi. Di, tunggu sebentar ya. Oke. Teman-teman silahkan cukup 1-2 tetes. Lalu kemudian teman-teman gunakan. Lalu boleh dihirup. Atau langsung gunakan secara topikal di tempat-tempat tertentu yang mau teman-teman tuju gitu ya. Bagian tubuh mana. Area penyerapan tinggi untuk manfaat maksimal memang adalah telapak kaki. Atau pelipis. Atau tengkuk. Barusan saya oles di tengkuk saya. Boleh di punggung juga. Terutama untuk R.D.T. Aduh, astaga-naga itu lagi R.D.T. Saya pengen bahas. Tapi kayaknya. Nah, komplei. Tapi baru-baru ini saya punya pengalaman menyedangkan tentang R.D.T. Untuk anak saya. Tapi udah layak. Kita gak bahas itu ya. Pasti teman-teman punya banyak pengalaman tentang R.D.T. nih. Menggunakan essential oil di punggung. Tapi gak kita bahas dulu ya. Hari ini ya. Seneng banget deh. Belakang telinga juga bisa. Pergelangan tangan juga bisa. Bisa kok. Jadi di bagian tubuh manapun teman-teman bisa menggunakannya. Ih, langsung deh Buma itu kan. Dia mah belum apa-apa langsung punya ide. Bikin kelas R.D.T. yuk. Nanti ya, nanti ya, nanti ya. Setelah kelas PP kita mikirin ya. Kelas R.D.T. ya. Makasih loh. Makasih loh. Nah, teman-teman sekalian. Memang essential oil ini kan. Apa ya? Molekulnya itu kecil banget. Jadi saya gak bahas panjang lebar. Saya cuma mau bahas. Molekulnya itu kecil banget. Ketika teman-teman menggunakan essential oil di kulit. Di bagian manapun di dalam tubuh. Karena saking kecilnya molekulnya. Dan saking dia itu larut lemak. Dia itu akan bisa berpenetrasi ke kulit kita. Menyerap. Menyerap. Dia akan bisa menyerap ke kulit kita. Bahkan dia akan sampai ke pembuluh darah kita. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan apa ya. Lavender deh ceritanya nih. Ceritanya teman-teman menggunakan lavender. Karena saya pengen tidur nyenyak. Jago kan gue ngambil essential oil. Contohnya itu semua yang komplai-komplai aja. Jadi yang gak komplai tolong jangan ditanyain ya. Tadi udah ada nanya satu hal yang gak komplai. Jangan ditanyain lagi ya. Contohnya teman-teman pengen tidur nyenyak dengan lavender. Terus teman-teman oleskannya di telapak kaki gitu ya. Apa hubungannya sih telapak kaki sama tidur nyenyak lo yang bener aja dong. Misalnya ada yang tanya gitu. Hei ingat yang tadi saya cerita teman-teman. Penyerapannya tinggi loh ketika kita mengoleskannya di telapak kaki. Karena memang pori-porinya besar. Jadi walaupun kamu oles ini di telapak kaki. Karena dia molekulnya kecil. Dan karena dia penyerapa larut lemak gitu. Jadi dia akan tetap menyerap. Masuk ke pembulu darah. Dan akhirnya dia akan beredar juga ke seluruh tubuh kita. Itu yang saya maksud. Jadi mau dimanapun kamu oles. Dia akan tetap berpengaruh dan akan tetap beredar di seluruh tubuh kita. Karena molekulnya yang kecil. Dan karena dia mudah larut di dalam lemak. Nah itu maksud saya ya. Jadi jangan bingung lagi. Kak mau saya pakai di sebelah mana ya? Dimanapun sama. Pastinya dia akan menyebar ke dalam seluruh tubuh kita. Oke? Semoga cukup jelas ya sampai sini ya. Nah jadi udah dua nih kita bahas. Aromatik sama topikal. Ngomong-ngomong udah jam berapa ya? Waktu saya udah habis belum sih teman-teman. Liatin dong. Waktu saya udah habis belum ya? Nanti kasih tau saya ya. Bu udah jam 1 misalnya. Saya berhenti deh langsung ngomong. Janji, 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 janji. Gue suka kalau ngomong tuh suka kelewatan emang ya. Belum jam 3 katanya Bu Siti. Aduh. Hai Kakak Kurnia. Recordingnya sudah direkod. Nanti kita post di Youtubenya Yang Living Indonesia ya. Yuk kita lanjut lagi. Kata Bu Siti belum jam 3. Malah lanjut ya. Baru sekarang kita bahas tentang amanan menggunakan essential oil. Yang pertama, waduh. Saya tadi lihat ada beberapa dokter loh di sini. Hai dokter Farah, apa kabar kamu? Jadi memang hal pertama yang harus kita ingat kalau mau menggunakan essential oil. Ketika teman-teman punya masalah kesehatan. Tadi ada tuh yang tanya tentang jamur. Tadi ada tuh yang tanya tentang penyakit. Kalau teman-teman punya masalah kesehatan, jadi sebaiknya Anda adalah berkonsultasi dengan dokter. Gitu ya. Kalau teman-teman ingin nanya lebih lanjut, tolong tanya ke upline-nya aja. Semoga teman-teman di sini mengerti apa yang saya maksud. Gitu ya. Kalau masalah lebih lanjut, tanya ke upline-nya. Tapi yang kami sarankan adalah berkonsultasilah dengan dokter untuk masalah kesehatan kita. Untuk masalah penyakit, memang para dokter adalah ahlinya untuk mengerti tentang diagnosa dan bagaimana treatment-nya. Itu yang pertama yang mau saya ingatkan ya. Jadilah cerdas buat keputusan yang baik dengan menggunakan akal sehat. Yang kedua, cara aman menggunakan essential oil. Kan banyak orang nanya, berapa sering sih sebenarnya? Berapa banyak sih? Sebenarnya dulu waktu saya baru juga saya nanya-nanya ini kok. Ternyata simpel banget kok teman-teman. Penggunaan yang paling baik adalah yang sudah tercantum di dalam label essential oil. Di sini ada kok penggunaannya. Ini ada cara penggunaan gitu ya. Ini sudah ada semuanya cara penggunaannya. Yang paling sesuai, ini sudah ada di label. Jadi harap ikuti instruksi pada label. Yang kedua, essential oil itu sangat potensial. Yang bener loh kakak, nanti kita bahas deh. Nanti ada di bawah. Essential oil itu sepoten apa sih emangnya? Emangnya sekuat apa sih? Nanti kita bahas. Tapi yang jelas, kalau teman-teman mau pakai, mulailah dengan perlahan, go slow ya. Jadi dalam beberapa kasus, 1-2 tetes sebenarnya sudah memadai. Tapi kalau teman-teman pengen bilang, kak, gue pengen cepat abis oilnya 10 tetes, boleh nggak? Itu sih referensi pribadi aja ya. Kalau kami menyarankannya, sebenarnya dalam beberapa kasus, 1-2 tetes itu sudah cukup, karena essential oil ini sangat potensial sekali. Nanti kita bahas deh berapa potensial. Lalu kemudian, memang teman-teman penggunaan essential oil yang berlebihan itu akan menyebabkan hal-hal yang kurang baik lah ya. Contohnya, kalau teman-teman menggunakan oregano, terutama oil-oil yang memang memiliki sensasi panas, itu kan kalau kelebihan nggak enak banget ya. RC, misalnya kalau terlalu berlebihan, pasti hasilnya akan kurang baik. Jadi memang, seberapa sering, seberapa banyak? Lakukanlah sesuai dengan instruksi label, 1-2 tetes itu sudah cukup kok sebenarnya. Oke? Semoga cukup jelas, saya lanjut dulu. Lalu kemudian patch test. Apa sih maksudnya kakak Risa patch test? Jadi untuk teman-teman yang kulitnya sensitif, atau baru pertama kali menggunakan essential oil, atau menggunakan essential oil yang belum pernah digunakan sama sekali, lakukanlah patch test. memang manfaatnya bagus banget, terutama kalau essential oil yang teman-teman gunakan itu, dia sensasinya panas gitu ya. Ini sebaiknya lakukan patch test. Caranya gimana ya kakak Risa? Caranya gampang. Oleskan 1-2 tetes essential oil di sini, boleh di sini ya teman-teman ya. Boleh kalau di sini. Nah, reaksinya biasanya terjadi, kalau teman-teman kulitnya oversensitive, mungkin dalam 5-10 menit sih, sudah langsung kelihatan hasilnya umumnya. Nah, tapi lakukanlah observasi selama 2 jam. Jadi, 5-10 menit, nggak ada reaksi. Boleh. Tapi kalau boleh, diobservasi lagi selama 2 jam berikutnya, ada reaksi atau tidak. Kalau tidak ada reaksi, berarti udah aman nih menggunakannya. Tapi, kalau teman-teman pengen lebih aman, kalau ada reaksi yang kurang baik, contohnya jadi kemerahan gitu ya, teman-teman harus siap-siap physics ya. Physics boleh, black seed oil boleh. Karena kan kita sultan ya, jadi kayaknya teman-teman pakai black seed aja. Tapi karena di PP nggak ada black seed oil, udah deh, saya bilang pakai physics aja deh. Karena di PP adanya physics gitu ya. Jadi, jangan gunakan air ya teman-teman ya. kalau adik-adik di rumah misalnya, mereka menggunakan kepanasan, jangan kasih air. Atau jangan dilapisi you. Tapi gunakanlah physics, pengencer-pengencer, supaya dia bisa langsung encer, nanti dia akan secara perlahan, dia akan berkurang kemerahannya. Jadi, gunakanlah physics atau black seed oil boleh. Tapi kalau teman-teman yang baru punya PP, pakai physics aja, itu sudah sangat membantu. Jangan pakai air ya. Oke. Yang berikutnya, mengenai hot oil. Hot oil ini maksudnya adalah essential oil yang menimbulkan sensasi panas waktu teman-teman gunakan. Jadi, memang pada dasarnya oilnya memang sudah menimbulkan sensasi panas, bukan karena ada reaksi kimia nggak sih. Dari sananya, oregano, kemudian thyme, kemudian ada cinnamon bark, ada campuran oil di tips atau panway, dia akan menimbulkan sensasi panas. Maka, untuk oil-oil yang menimbulkan sensasi panas, hati-hati ya teman-teman untuk menggunakannya. Tipsnya apa Kakalisa, kalau ada hot-hot oil, tapi saya mau pakai gitu ya. Tipsnya adalah dilution. Boleh pakai physics ini nih teman-teman, atau teman-teman di rumah punya black seed oil juga nggak apa-apa. Karena black seed oil itu, aduh amazing deh, apalagi untuk kecantikan ya, saya nggak bahas sekarang, tapi itu, aduh amazing banget lah, karena itu kan habatus sauda. Ah, saya nggak usah cerita banyak, teman-teman pasti tahu banyak tentang habatus sauda ya. Nah, rekomendasi dilutionnya sebenarnya udah ada di balik label-label essential oil ini. Sudah ada kok, tepat rekomendasi dilutionnya. Dilution itu apa sih? Itu maksudnya mencampurkan essential oil dengan carrier oil atau minyak pembawa. Boleh seperti physics tadi, boleh BSO, black seed oil. Jadi, waktu diolesin dia nyaman, apalagi hot oil kayak tadi ya teman-teman, itu akan nyaman dioleskannya. Terutama untuk anak-anak. Jadi, kalau teman-teman mengoleskan essential oil yang akan menimbulkan sensasi panas di kulit untuk anak-anak, sebaiknya di dilute. Dilution ratio-nya kayak gimana Kak Alisa? Boleh seperti ini. Jadi, untuk 0-1 tahun, 2-6 tahun, 7-11 tahun, 12 tahun, ini boleh dilakukan sebagai penunjuk dilution ratio. Oke, cukup jelas ya? Guide untuk diluting essential oil. Sekarang, pertanyaan berikutnya. Boleh nggak sih essential oil dioleskan atau digunakan pada tubuh yang sensitif? Sebaiknya jangan ya teman-teman. Seperti kepada area mata, telinga, daerah selaput lendir, sebaiknya jangan digunakan. Karena itu adalah area yang terlalu sensitif. Lalu, yang ketujuh, fotosensitifitas. Jadi, saya sudah kasih contoh nih teman-teman. Citrus fresh, lemon, orange. Ini dia akan menyebabkan fotosensitifitas. Maksudnya adalah, ketika teman-teman oleskan essential oil yang berasal dari keluarga citrus, yaitu lime juga bisa, bergamu juga bisa, grapefruit juga bisa, citrus fresh, lemon, orange, tangerine. Pokoknya dari keluarga jeruk-jerukan gitu ya. Begitu mereka digunakan di kulit, dan kemudian dalam waktu singkat terkena sinar matahari, dia akan menghasilkan agak kemerahan kulitnya. Itu namanya fotosensitifitas. Jadi, hati-hati ya teman-teman untuk menggunakan ini. Disarankan, ini sudah ada kode label nih. Di sini nih, udah tertera dengan jelas. Kata-katanya begini, Hindari sinar matahari dan sinar UV langsung hingga 12 jam setelah produk digunakan, atau gunakan di malam hari. Jadi, kalau teman-teman masih bertanya, Kakak Lisa, apa aja tadi oil-oil yang berasal dari keluarga citrus, gue lupa deh. Gak usah. Bingung. Lihat aja labelnya. Kalau di labelnya ada kata-kata seperti ini, hindari sinar matahari dan sinar UV langsung, berarti itu oil dari keluarga citrus pada umumnya. Jadi, gak usah bingung teman-teman. Lihat label aja ya. Pokoknya, lihat label itu adalah hal yang paling baik kita lakukan, supaya semua penggunaannya aman dan nyaman. Nah, silahkan teman-teman, lihat label lagi ya. Apa sih essential oil yang berasal dari keluarga citrus, yang sebaiknya saya gunakan di kulit 12 jam sebelum saya kena matahari, atau gunakanlah di malam hari, supaya terhindar dari kemerahan kalau terkena sinar matahari. Ya. Semoga cukup jelas. Lalu tips aman berikutnya. Untuk wanita hamil dan menyusui, sebaiknya kalau teman-teman tanya sama saya, boleh gak ya wanita hamil dan menyusui pakai essential oil, jauh lebih baik berkonsultasi dahulu dengan profesional kesehatan, seperti dokter gitu ya. Nanti mereka akan memberikan rekomendasi, dan mereka akan memberikan diagnosa, atau mereka akan memberikan saran gitu ya, sebaiknya menggunakan essential oil. Mana yang aman? Jadi silahkan berkonsultasi dulu dengan profesional kesehatan. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Jagalah essential oil supaya selalu terhindar dari cahaya dan panas gitu. Karena essential oil itu memang berasal dari tumbuhan dan tanaman, tapi mereka mudah sekali teroksidasi. Jadi kalau teman-teman, contohnya apa ya? Pokoknya essential oil ini mudah sekali teroksidasi lah ya. Begitu kena cahaya, itu kenapa essential oil kita itu selalu menggunakan botol warna coklat kayak gini nih teman-teman. Kita jarang banget ya. Nih, selalu pakai ini. Supaya menghindarkan dia dari cahaya, itu kenapa kita pakai botol coklat ini. Nah, jadi teman-teman ikutan ya. Hindarilah essential oil dari cahaya dan panas. Terutama panas matahari misalnya ya. Nah, kalau ada beberapa essential oil juga yang lebih mudah menguap gitu ya, harus ditutup rapat. Karena kalau enggak deh gampang banget tuh menguap. Teman-teman kadang-kadang gini, belum pakai gitu. Belum pakai kok udah tinggal setengah? Ini kenapa ya? Padahal memang karena dia mudah menguap misalnya ya. Jadi selalu tutup rapat. Hindarkan dari cahaya, hindarkan dari panas. Supaya essential oilnya bisa tetap baik kualitasnya kapanpun teman-teman mau menggunak. Nah, saya stop share dulu ah. Semoga hai kakak Kurnia. Lalu semoga cukup jelas ya teman-teman ya. Sekarang saya mau ikutan. Teman-teman semua ikutan lagi yuk. Supaya kita enggak ngantuk. Supaya kita masih semangat. Saya mau share poll satu lagi. Oke, saya share poll ya. Saya harap teman-teman ikutan ya. Share poll kali ini ya semuanya. Ada hampir 900 orang yang join. Jadi saya harap 900 orang yang ini ikutan poll. Saya akan share poll. Dan silahkan teman-teman tinggal langsung jawab saja. Oke. Saya akan launch poll-nya. Tinggal dipilih yang menurut teman-teman apa jawabannya. Silahkan. Essential oil berikut ini. Yang berpotensi mengakibatkan fotosensitifitas. Adalah. Ada hadiahnya loh teman-teman. Ada hadiahnya. Tapi enggak saya kasih. Kali ini kita mainnya bukan main edugames. Kita main have fun doang soalnya. Jadi ada hadiahnya. Tapi enggak saya kasih gitu ya. Essential oil berikut ini. Yang berpotensi mengakibatkan fotosensitifitas. Apakah lemon, lavender, atau jiramium. Yuk. Saya tunggu jawaban-jawabannya. Hai. Waduh banyak yang jawab di kolom chat ya. Kalau boleh ikutan jawab di ini kakak-kakak. Ikutan jawab di pol. Saya udah launch polnya. Tinggal di klik. Mana yang menurut teman-teman jawabannya paling benar. Kalau boleh jangan jawab di chat ya. Jawabnya di pol. Di pol ini sudah ada 75% yang partisipan. Saya tunggu. Oh udah ilang. Saya belum end loh polnya loh. Ada 78% yang sudah ikut. Saya tunggu lagi. Ah. Sebentar lagi. Dua detik lagi deh. Dua detik lagi ya. Oh enggak bisa klik. Oke. Saya end dulu deh kalau gitu ya. Saya end polnya sebentar. Lalu saya share resultnya. Banyak loh yang ikut loh. Dan ternyata hasilnya adalah 95% menjawab lemon. Dua persen menjawab lavender. Tiga persen menjawab geranium. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi saya senang banget. Dan saya terima kasih banget. Banyak banget teman-teman yang memang fokus. Jawabannya betul. Yaitu adalah lemon yang bisa mengakibatkan fotosensitivitas. Terima kasih teman-teman. Saya stop sharing ya. Ah. Senangnya teman-teman sambil kerja. Sambil makan siang. Sambil apalagi itu tadi. Jaga anak. Semuanya masih sangat konsentrasi dan fokus. Betul lemon. Saya cerita sedikit deh. Kenapa sih si lemon, orange, lime. Pokoknya jeruk-jerukan itu. Kenapa sih dia bisa menghasilkan fotosensitivitas. Jadi teman-teman silahkan close. Sebenarnya jeruk-jerukan. Tanaman jeruk-jerukan. Itu memang dia menghasilkan essential oil. Di kulit jeruknya. Jadi kalau teman-teman pencet kulit jeruknya. Pasti keluar oil. Betul. Tapi mereka butuh supaya buahnya cepat matang. Makanya essential oil yang dipakai oleh lemon dan jeruk-jerukan itu dia akan memperkuat sinar matahari. Itu gunanya essential oil yang ada di jeruk-jerukan itu ada di kulitnya. Karena ketika dia berada di kulit jeruk. Dia akan membuat sinar matahari itu berlipat-lipat kali lebih kuat daripada yang sebenarnya sinar matahari ada di situ. Jadi intensitas sinar mataharinya itu ditingkatin abis-abisan sama dia. Kenapa? Karena dia perlu sinar matahari untuk pematangan buah. Supaya buahnya manis. Supaya buahnya mateng. Itu kenapa essential oil jeruk-jerukan ada di kulitnya. Itu kenapa ketika akhirnya manusia menggunakan essential oil yang berasal dari jeruk-jerukan tadi. Maka essential oil yang kamu pakai di kulit kamu itu juga akan meningkatkan intensitas sinar matahari. Kalau kulit kamu essential oil ini meningkatkan intensitas sinar matahari. Yang terjadi apa? Saya mau tanya dong di kolom chatnya. Yang terjadi kulit kamu kenapa? Boleh nggak saya tanya di kolom chatnya? Karena itu yang terjadi di buah-buahan, di jeruk-jerukan. Yes. Makanya kulit kamu ada yang terbakar, ada yang gosong, ada yang merah. Karena kulit kamu bukan kulit jeruk. Kalau kulit kamu kulit jeruk, akibatnya pematangan buah terjadi. Akibatnya jeruknya jadi manis. Tapi sayangnya kulit manusia bukan kulit jeruk. Makanya kalau kita yang pakai sinar mataharinya meningkat. Tapi kulitnya jadi merah. Nah, itu bukanlah efek samping ya teman-teman. Kalau saya bilang itu bukan efek samping. Tapi memang itu efek yang diinginkan oleh tanaman jeruk. Orang mereka menghasilkan essential oil memang supaya matang buahnya cepat dan manis gitu ya. Tapi kalau sayangnya, kalau kulit kita bukan kulit jeruk, jadinya merah. Cukup jelas nggak teman-teman kenapa ya fotosensitivitas terjadi? Terutama untuk oil-oil yang berasal dari jeruk-jerukan. Semoga cukup jelas ya. Asik, jelas ya. Saya lanjut ya kalau gitu teman-teman. Oke, aduh. Ternyata waktu saya udah tinggal sedikit ya. Oke, saya tanya ke teman-teman deh. Topiknya tinggal satu lagi tentang oil-oil yang ada di dalam PP. Udah kok bahasan kita kan tadi yang pertama tentang essential oil dan kemudian sejarahnya. Bahasan kedua kita udah cerita tentang bagaimana tips aman menggunakan essential oil. Dan cara kerja essential oil kayak gimana. Lanjut ya kakak-kakak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Kita lanjut ya. Tinggal satu bahasan lagi. Semoga saya bisa selesaikan dengan cepat. Karena teman-teman pasti banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, sudah terlihat ya. Share result saya. Saya sudah terlihat bagaimana saya men-share. Nah, oke. Jadi sekarang bahasan yang ketiga. Premium Experience Package untuk setiap kebutuhan. Kali ini saya mau bikinnya itu secara cukup singkat ya teman-teman ya. Jadi saya mau bagi essential oil yang ada di PEP itu menjadi tiga. Untuk kebutuhan pria, anak, dan wanita. Tapi nggak berarti ketika saya buat ada beberapa essential oil untuk pria, jadi nggak bisa digunakan untuk anak-anak. Nggak kok, nggak kok. Nggak begitu. Maksud saya gini. Karena teman-teman di sini sudah banyak yang ekspor dengan essential oil. Tapi kan memang Premium Experience Package dimaksudkan untuk para pemula gitu ya. Jadi supaya para pemula ini gampang ingetnya, saya bagi untuk kebutuhan pria, anak, dan wanita. Itu sih supaya gampang aja pemula mengingat. Karena kan kalau baru join, baru beli essential oil, ada 10 gitu ya dijembrengin, pasti bingung. Ini untuk apa ya? Yang ini, siapa yang pake ya? Akhirnya karena kebingungan lama-lama nggak dipake. Jangan. Jadi supaya kita sama-sama cepet ingetnya, dan kemudian sama-sama gampang gitu ya, pakenya saya bagi jadi tiga kebutuhan. Pria, anak, dan wanita. Jadi dalam satu keluarga, papanya, anak-anaknya, sama mamanya, semua bisa pake. Makanya diharapkan dalam waktu 30 hari, essential oil yang ada di PEP-nya abis. Kenapa abis? Karena cuma 5 mili kok. Kalau dipakainya sering oleh si papa, dipakainya sering oleh anak-anak, dipakainya sering oleh mama, pasti abis deh dalam waktu 30 hari. Kalau untuk saya, 10 hari juga udah abis kayaknya. Ya nggak sih kakak-kakak, kalau untuk kita-kita mah 10 hari abis lah, itu PEP-nya. 5 mili doang, kecil banget. Kayaknya 10 hari udah abis, kalau untuk kita-kita yang memang oilers, pada oilers-oilers di sini. Bener kan kakak Lidiawati? Yuk kita mulai ya. Untuk pria dulu. Jadi kalau essential oil untuk pria itu, yang gampang banget diingat gitu ya, kebutuhan pria, biasanya para pria zaman sekarang, apalagi ya, mereka pokoknya pengen rasa ganteng, udah gitu harum. Itu intinya. Pria zaman sekarang itu harus ganteng dan harum. Walaupun pria di luar desa, maksudnya di luar kota gitu ya, mungkin nggak tinggal di kota-kota besar misalnya ya. Walaupun tinggal di kota-kota kecil, para pria itu sebenarnya dia pengen merasa ganteng dan dia harus harum. Jadinya dia merasa dia laki gitu ya. Makanya pake essential oil yang bisa membuat pria-pria ini merasa ganteng dan harum. Apa sih teman-teman gitu ya? Pria itu umumnya dia itu nggak kayak perempuan nih, yang pake perasaan. Sering nggak sih teman-teman nge-nge kalau para pria, kalau para suami? Mereka nggak pake perasaan. Mereka pake rasio. Dan mereka pengen essential oil-nya itu bukan untuk perasaan, tapi yang langsung berasa hasilnya. Pokoknya oke. Mama pake essential oil untuk apa? Untuk ini papa, supaya saya bisa berserah kepada Tuhan dengan keadaan kita yang seperti ini. Nggak masuk itu di dia. Nggak akan masuk. Tapi kalau teman-teman kasih essential oil, papa pake ini deh coba deh. Terus langsung kelihatan hasilnya sama dia, itu masuk di akalnya dia. Karena itu yang saya lakukan pada suami saya juga. Jadi essential oil apa sih? Coba deh teman-teman diffuse lemon. Di rumah, di kamar, atau mungkin di ruang kerjanya, kalau teman-teman bekali para papa-papa, ayah-ayah dengan lemon, langsung akan berasa hasilnya sama dia. Langsung dia percaya. Ternyata lemon ini bikin saya seger ya. Bikin saya semangat ya di pagi hari. Udah, dia langsung percaya tome essential oil. Jadi langsung, wow, enak juga nih essential oil. Essential oil apa nih? Bikin gue semangat nih. Nah, itu tuh. Itu tuh yang kayak gitu tuh. Terus, jadi supaya nggak pake, soalnya harus bersabar dengan uang bulanan dari papa ya. Udah lucu kayak kakaknya. Lalu kemudian essential oil apa sih? Yang langsung gitu rasain hasilnya peppermint. Kasih peppermint ke suami kamu, ke pacar kamu, ke adik kamu gitu ya, ke paman kamu. Karena aromanya, cek lah, aku komplai banget loh. Ada papi nggak di sini? Gue komplai banget loh pap. Aromanya membantu beredakan pusing. Ini andalan saya, waktu pertama-tama saya kenalan essential oil. Saya kasih peppermint ke suami saya, dan dia langsung, karena pekerjaannya cukup berat ya, jadi suami saya, saya bilang, papa pake di ini ya, di kepala ya, untuk bantu redakan pusing ya papa. Itu bener-bener bisa langsung membantu meredakan pusing, karena aroma yang segar ya, jadi saya komplai sekali. Dengan aromanya yang segar, dia membantu meredakan pusing. Emang bener. Tapi beberapa hari kemudian, saya menyesal, abis-abisan saya kasih itu, dia nyobain peppermint. Kenapa? Karena ternyata, peppermint yang dia, saya kasih itu, dikasih-kasih ke teman-temannya dia. Terus dia pulang ke rumah, dia bilang, mama, itu kok oke banget sih peppermint, itu bisa bantu meredakan pusing. Jadi aku kasih-kasih ke teman-teman aku. Terus saya bilang, udah abis mah. Untuk saya kasih peppermint ya, untung saya bukan kasih frankincense, dan mati saya. Tapi kemudian dia bilang, minta lagi dong. Ketika dia minta lagi, saya kasih. Tidak dibagi-bagiin ke teman-temannya, teman-teman. Jadi itu teman-temannya dia, itu udah banyak mengenal essential oil, karena suami saya, dan itu semuanya gratis. Karena dia minta terus, dan akibatnya adalah, dia akhirnya sekarang itu, ngerti banget tentang essential oil. Jadi kasihlah oil-oil yang, memang langsung berasa hasilnya, di para pria. Nah, teman-teman di prospek langsung, nggak pakai di prospek kakak, udah gitu langsung mereka tahu, tentang essential oil. Atau boleh juga kasih essential oil-nya, di pre-live yang ada. Ini kan semua yang ada di PEP ya. Di pre-live juga boleh dikasih, karena dia langsung membantu, meredakan ototegang, dengan sensasi hangatnya. Ini lagi, kalau suami saya keluar kota, ini nggak boleh ketinggalan nih, di pre-live. Tapi begitu lah, pulang dari luar kota, udah nggak ada lagi essential oil-nya. Jadi, kita harus siap-siap nih teman-teman, banyak di pre-live, banyak peppermint, karena udah pasti dikasih ke teman-temannya, sama dia, terus dia minta lagi, udah lah gitu ya. Tapi untungnya kan, kita sultan ya di sini ya. Jadi karena, kakak Lidiana, kakak Lidiani, bener kak, setuju banget kan sultan. Bu Mai, kakak Zeng, kakak-kakak yang lain kan, semua sultan ya. Jadi nggak masalah, bagikanlah essential oil ke teman-teman suami kamu, langsung abis itu di prospek ya, teman-teman ya, kata Bu Mai ya. Langsung prospek, karena mereka udah langsung percaya dengan, essential oil dari yang living gitu ya. Ini Bu Mai ini emang nih, langsung prospek. Kakak Lidiana langsung tahu, kan sultan gitu ya. Jadi enak banget deh pokoknya. Kalau kita langsung paham, essential oil untuk suami itu, kasih yang seperti ini. Langsung berasa hasilnya. Oke, lalu kemudian kita cerita lagi yuk. Saya akan kasih satu essential oil fun fact. Ini yang tadi saya ceritain teman-teman. Bayangin ya, kalau teman-teman pengen punya essential oil lemon, 1,15 mili, itu teman-teman akan membutuhkan 75 buah lemon loh. 75 buah hanya menghasilkan 15 mili. Kalau kita mau bandingin harga, ini saya langsung aja ya. Umumnya 75 buah lemon itu antara 4 sampai 5 kilo lah. 4 sampai 5 kilo. Nanti teman-teman bantu saya hitung deh. Saya kan nggak pegang kalkulator. Nah, jadi teman-teman sekalian, 75 buah lemon ini kurang lebihnya itu per kilonya, berapa ya kita, lemon itu per kilo berapa sih gengs? Bantuin saya dong. Lemon per kilo itu berapa ya? Saya kurang hafal itu. Pokoknya per kilonya, kalau teman-teman belinya belanjanya di supermarket, mungkin ada kali 75 ribu ya? Lemon-lemonnya. Terus bisa 5 kiloan tuh, satu lemon lah pokoknya. Tapi intinya yang mau saya ceritakan teman-teman, banyak banget loh 75 buah lemon untuk menghasilkan sekecil ini lemonnya. Nih, cuma sekecil ini doang dibutuhkan 75 buah. Jadi, yang saya maksud adalah teman-teman sekalian, itu tadi yang saya cerita. Teman-teman, cukup 1-2 tetes aja ya. Jangan kebanyakan. Karena poten banget. Karena konsentrat banget. Bayangin dari 75 buah, nih, jadinya cuma sekecil ini. Jadi, ingat sekali lagi ya teman-teman, karena essential oil itu sangat konsentrat dan sangat poten, 1-2 tetes, itu sudah cukup. Itu yang tadi saya maksud di atas. Nanti kita cerita deh ya, tentang potennya essential oil. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Baru 49 menit. Oke, saya masih punya waktu 10 menit. Nah, ini fun fact yang kedua. Teman-teman tahu nggak sih, dibutuhkan 0,45, bilanglah setengah kilogram daun peppermint, untuk menghasilkan peppermint, yang saya nggak bawa peppermint, segini. Sekali lagi, yang saya mau bilang teman-teman, itu sangat poten essential oil itu, yang living. Ini yang saya ngomongin, ceritanya essential oil yang living ya. Itu memang sangat poten. Karena bayangkan setengah kilo daun peppermint, itu hasilnya dikit banget gitu loh. Cuma 15 mili. Jadi hati-hati, 1-2 tetes, itu sudah cukup. Karena memang konsentrat tinggi, dan memang poten. Nah, saya mau cerita satu lagi nih, tentang ini nih. Jadi teman-teman, praktek di lapangan, saya mau cerita tentang situsil juga ya. Praktek di lapangan, itu sebenarnya, essential oil peppermint, banyak praktek di lapangan itu di dilute, atau di encerkan. Tapi di yang living tidak. Kenapa saya bisa tahu di yang living tidak? Jadi, kalau ada essential oil peppermint di dilute, biasanya mereka menggunakan corn mint. Ini ya teman-teman ya, biasanya mereka menggunakannya corn mint. Kalau sampai ada altering agentnya corn mintnya, biasanya sampai 85%, itu isinya cuma corn mint, bukan essential oil peppermint. Itu yang terjadi di lapangan. Tapi, kalau essential oil murni dari yang living, itu isinya benar-benar cuma essential oil peppermint aja. Jadi, nggak ada altering agentnya. Kakak Lisa, lu jangan cuma bicara doang loh, tahu dari mana. Betul, tahu dong jelas. Karena tadi kan situsil yang kedua, standarnya science. Jadi, secara science, kita pasti analisa. Analisanya ternyata, kalau essential oil peppermintnya, peppermintnya 85%nya adalah corn mint, maka hasilnya ketika dianalisa dengan GCMS, saya nggak cerita panjang lebar lah ya, pokoknya dianalisa di laboratorium, di yang living kita punya laboratoriumnya, maka akan ditemukan mentofurannya di corn mint itu cuma 0,01%. Tapi, kalau peppermint murni, itu mentofurannya adalah 0,4% sampai 14,6%. Ini yang akan terjadi ketika essential oilnya murni. Jadi, gampang, dites aja di laboratorium. Kalau mentofurannya tinggi, berarti essential oilnya murni. Dan ini yang ada di yang living. Terus, kalau teman-teman bicara tentang essential oil yang di-adulter, atau di-dilute, atau di-encerkan dengan corn mint, hasilnya, analisanya, itu viridi floralnya nggak ada. Tapi, kalau essential oilnya murni, dengan essential oil peppermint, akan ditemukan viridi floral 0,9%. Terus, mungkin teman-teman yang ada nanya, kok banyak kimia agent ya? Agent-agent kimia di essential oil? Nah, memang essential oil isinya molekul-molekul kimia, tapi dihasilkan secara alami oleh taneman. Saya nggak bicara panjang lebar ya, nanti teman-teman kita bicara terlalu lebar, apa fungsinya. Tapi yang jelas, memang ada molekul-molekul di dalam essential oil, yang dihasilkan secara alami oleh tanaman, salah satunya mentofuran, dan salah satunya viridi floral. Kalau essential oil murninya, mentofurannya bisa 0,4-14%, dan viridi floralnya bisa 0,9%. Tapi kalau essential oil peppermintnya di-dilute, ditambahin corn mint, udah deh, nggak ada deh hasilnya gitu ya. Pertanyaannya, berapa banyak perusahaan essential oil, yang mau menghabiskan biaya untuk ngecek ini? Saya boleh tanya nggak di kolom chat? Banyak nggak essential oil di luaran sana, yang benar-benar menggunakan analisa GCMS, untuk menghasilkan analisa seperti ini? Karena kalau mereka menggunakan ini dengan baik, seperti hal yang living, harganya nggak mungkin, harganya, ya, sangat terjangkau lah istilahnya ya. Pasti harganya akan mahal, karena untuk menghasilkan analisa ini juga bukan hal yang sangat simpel, teman-teman. Jadi maksud saya, kalau teman-teman masih ada yang bertanya, kenapa sih essential oil yang living itu harganya berbeda dengan essential oil lain di lapangan, gitu ya, di pasaran. Satu, kami sangat murni. Tadi setengah kilo peppermint loh untuk dapat 15 mili, tadi 75 lemon loh untuk dapat 15 mili, dan yang kedua, kami selalu punya sains, yaitu selalu dianalisa di laboratorium kami, untuk memastikan yang termurni doang yang kami kasih ke teman-teman sekalian. Sejauh ini semuanya cukup jelas, cukup jelas nggak ya teman-teman, kenapa sih yang living mati-matian harus situsil gitu ya? Ya itu karena kami pengen kasih yang terbaik doang sih, yang termurni doang untuk teman-teman sekalian. Cukup jelas ya nggak kopi ya, yang lain cukup jelas nggak teman-teman, seberapa murninya essential oil yang ada di yang living, lewat standar situsil kami. Saya tunggu di kolom chatnya, masih baru saya mulai lanjut lagi, tinggal sedikit lagi kok pembahasan kita ya, kita bahas yang berikutnya. Jadi, kalau teman-teman tadi udah melihat, saya cuma mau kasih satu, apa ya, satu quote lah ya, kalau teman-teman setuju ke apa nggak nih. Maka dengan demikian teman-teman sekalian, essential oil berkualitas, pastinya tidak murah. namun essential oil murahan, belum pasti berkualitas. Untuk teman-teman yang setuju dengan kata-kata ini, boleh nggak saya tulis di kolom chatnya, saya tunggu setuju atau sepakat. Essential oil berkualitas, pastinya tidak murah. Tapi essential oil murahan, belum pasti berkualitas. Setuju nggak teman-teman? Wah, ada yang tulis sejuta bahkan ya, bukan setuju loh, sejuta gitu ya. Wah, ada yang tulis sepakat, ada yang tulis setuju. Terima kasih responnya teman-teman. Berarti setuju ya. Ada yang pakai hak lagi setuju. Bahwa essential oil berkualitas, pastinya tidak murah, tapi essential oil murahan, belum pasti berkualitas. Terima kasih responnya. Saya lanjut ya, teman-teman sekalian ya. Oke, jadi tadi kebutuhan untuk papa-papa nih. Sekarang kita cerita kebutuhan anak-anak. Kalau kebutuhan anak, apa sih kakak Lisa dari essential oil yang ada di PEP? Tadi kita udah bilang lemon di pre-leaf sama peppermint mungkin kasih ke papanya. Kalau untuk keluarga, untuk anak-anak apa? Ini dia untuk anak-anak. Karena kita tugasnya seorang mama kadang-kadang jadi dokter mama loh, untuk jagain anak, untuk tolong anak gitu ya. Jadi oil untuk dokter mama adalah boleh feller oleh sindi punggungnya. Ini aromanya menenangkan. Ini bantu anak-anak lebih tenang, lebih calming, bahkan juga lebih confidence gitu ya, lebih yakin dengan diri sendiri, percaya diri. Kalau teman-teman ada tips di dalam PEP, boleh di telapak kaki nih, di sini nih, taruhnya, sensasinya hangat. Jadinya gini, kalau tips itu karena sensasinya hangat, di telapak kaki, pakai encos kaki, kan tidurnya nyanyak. Kalau tidurnya nyanyak, jadi bantu daya tahan tubuh. Keren ya. Ini bekerja sama dengan Irianto Wicaksono, untuk membuat kalimat ini, tips, membantu daya tahan tubuh. Bukan karena apa-apa, tapi karena dioleskan di kaki, sensasinya hangat, bantu tidurnya nyanyak, bantu dia daya tahan tubuh. Lalu arsi, arsi nanti teman-teman oleskannya di dada nih, untuk anak-anak nih, sensasinya hangat juga, makanya bisa meredakan batuk pilak. Lalu ini daya jais, oleskannya di perut ya, teman-teman ya. Karena sensasinya hangat, dia bisa menyamankan perut. Jadi ada beberapa oil nih, yang bisa mungkin teman-teman, pakaikan untuk anak-anak gitu ya. Di punggung, di kaki, di dada, ataupun di sekitar area perut. Lalu kemudian, apalagi oilnya, ini fun fact aja sih teman-teman, bahwa memang tips ini, di Perancis di abad ke-15, itu banyak perampok yang memilih merampok orang mati gitu ya, atau sakit sebagai korbannya. Nah, karena mereka tahu merampok orang mati, atau merampok orang sakit itu mungkin ketularan penyakit, mereka melindungi diri dari kemungkinan terkena penyakit, dengan memadukan essential oil clove, cinnamon bark, dan lemon. Inilah hasilnya, yang dipormulasikan oleh yang living, menjadi yang namanya tips. Itu kenapa tadi? Untuk anak-anak, oleskan di telapak kaki, jadinya hangat, kakaikan kos kaki, tidurnya nyenyak, dan membantu daya tahan tubuh. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Lalu kemudian, kalau gitu, untuk kebutuhan wanita apa dong? Kan tadi, untuk kebutuhan pria, kasihlah essential oil, yang langsung mereka bisa rasakan gitu ya. Karena pria-pria itu pengen merasa ganteng, dan harum. Untuk anak-anak, kita udah bahas tuh, essential oil di PP-nya apa. Kalau perempuan apa nih? Nah, essential oil untuk essential woman, maksudnya apa sih? Maksudnya essential itu kan, maksudnya penting gitu ya. Jadi, teman-teman para wanita, kamu dan saya adalah makhluk yang essential, makhluk yang penting, makhluk yang berharga. Jadi, kamu dan saya harus menghargai diri kita sendiri. Karena kita diciptakan Tuhan, itu sebagai makhluk yang sempurna loh. Jangan, saya berharap tidak ada di sini wanita-wanita yang masih kurang percaya diri gitu ya. Yang masih mungkin sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang kita lupa loh merawat diri kita. Kadang-kadang kita terlalu asik merawat suami, pagi-pagi kita bangun, udah masakin anak-anak, udah masakin bekal suami, nyiapin anak-anak untuk sekolahnya, antar anak-anak, pulang dari antar anak-anak, mungkin kita masih harus memberesin rumah. Walaupun ada mbak, kadang-kadang kita harus nyiapin makan siang. Habis itu kita jemput anak-anak. Pulang dari jemput anak-anak, kita harus bantu mereka untuk ngantri mereka les. Setelah mereka les, habis itu kita jemput, suami kita udah pulang. Terus kita ngurusin suami. Terus udah gitu setelah semuanya capek, bobo. Akhirnya kadang kita melupakan bahwa kita juga harus merawat diri sendiri loh. Karena saya dan kamu adalah makhluk yang penting dan berharga. Jadi jangan lupa ya, para wanita, kita tetap harus merawat diri kita sendiri. Pake apa Kakalisa? Nih, kita pake essential oil yang ada di PEP. Kita misalnya, untuk teman-teman yang suka masak di dapur, hilangkan aroma gak sedamnya, pake purification ya, langsung di diffuse. Atau, kita rawat diri kita yuk, para ibu-ibu, para wanita, para makhluk berharga di mata Tuhan, dan makhluk sempurna, DIY face serum nih, bisa menggunakan DIY frankincense. frankincense. Atau sekarang, teman-teman bisa pake BTS gitu ya. Caranya, abis pake face serum, di massage gak Kak? Di massage. Boleh pake massage BTS, sudah ada videonya di LID underscore education. Atau, di AWE Lavender, untuk kita merawat rambut kita. Jadi rambut kita masih tetap terawat, masih tetap indah, dan masih tetap terlihat cantik gitu ya. Dan kalau kita terlihat cantik kan, untuk suami kita sendiri juga kan. Jadi rawatlah diri dan tubuh kita teman-teman. Karena kita adalah makhluk yang sangat berharga, dan sangat sempurna yang Tuhan sudah ciptakan. Sejauh ini, para wanita setuju gak sih, kalau kita seharusnya merawat diri, saya tunggu ah di kolom chatnya. Kalau saya masih tunggu, saya mau lihat di kolom chatnya. Setuju gak sama saya? Kalau setuju, tinggal langsung katakan setuju ya. Hei, para wanita, makhluk berharga dan penting, rawat diri kamu ya. Saya tunggu ah di kolom chatnya. Setuju gak? Wajib tuh kakak-kakak Ika. Yang lain jawab, setuju, 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 setuju. Yes, setuju semua ya. Rawat diri kamu dengan apa? Gampang kok. Essential oil yang ada di PFP, itu bisa bantu merawat diri kamu. Nah, saya sekarang bahas sedikit. Ini ya teman-teman ya, fun fact. Sekarang saya mau bahas fun fact yang ada di Lavender. Nih, saya cerita dikit ya. Jadi, kalau teman-teman lihat, tunggu. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah, pada waktu itu ceritanya, gak usah cerita panjang deh, intinya, di perkebunan kita di Perancis sana, itu kita ada perkebunan yang kemudian, sebelahnya juga ada perkebunan lain yang bukan punya yang living ya. Lalu kemudian, ketika Lavender, ini tanaman Lavender teman-teman. Tanaman Lavender ini, dua-duanya tumbuh di tanah yang sama. Benar ya? Tapi kalau teman-teman lihat, beda loh. Yang ini, ini lebih ungu. Nih, ini saya gak ngedit ya. Ini gak editan sama sekali. Ini bunga Lavendernya kelihatan lebih ungu. Yang ini kelihatan lebih pucat. Yang ini bunga Lavendernya, itu lebih besar. Emang benar? Besar-besar bunga Lavendernya. Yang ini, ini bunga Lavendernya gak sebesar yang ini. Dan ini adalah, tanaman Lavender yang berasal dari perkebunan yang living di St. Mary's. Kalau yang ini, ini tanaman Lavender yang berasal dari benih petani-petani Lavender di Perancis sana. Beda kan dengan tumbuh di tanah yang sama, tapi hasilnya beda loh. Dengan benih yang berbeda. Sekali lagi, situsil kami itu bukan cuma soal perkebunan, tapi dari benihnya aja, kami udah perhatikan banget harus benih yang diambil dari panen yang sebelumnya. Jadi kalau di yang living itu, ketika kita panen nih, benihnya kita tanam. Karena kita pengen tanam lagi benih dari hasil panen itu di panen berikutnya. Tapi kita berikan semuanya yang bagus. Bukan cuma benih loh. Tanahnya, itu ketika kita menanam benih yang sehat dalam tanah yang sehat, akhirnya begini deh. Kenapa sih repot amat ya yang living benihnya diperhatiin segala? Karena kami harus menghasilkan essential oil lavender yang paling berkualitas untuk teman-teman semua. Nah, ini saya kasih buktinya. Memang ini jauh lebih ungu, ini lebih pucat. Ini bunganya lebih gede-gede, yang ini enggak gitu ya. Jadi ini yang terjadi fun fact tentang tanaman lavender yang kami ketanam di kebun kami. Lalu yang kedua, saya mau kasih fun fact lagi. Tentang pohon frankincense. Nah, teman-teman sekalian, memang frankincense ini disebutkan di salah satu catatan ilmiah tertua di dunia, namanya Eberspeperus. Ini berasal dari abad ke-16. Dan pada zaman kuno, resin frankincense itu diberikan sebagai hadiah dan diberikan untuk membersihkan udara pada zaman kuno. Jadi enggak heran. Sebenarnya frankincense ini asal katanya adalah bahasa dari bahasa Perancis frankincense, yang berarti high quality incense atau dupa yang berkualitas tinggi. Nah, frankincense ini memang banyak digunakan dalam upacara keagamaan ya. Nah, kalau kamu sempat-sempat melihat tanaman frankincense di sini, frankincense itu enggak tumbuh di tanah yang subur, di tanah yang asik, di tanah yang gembur, enggak loh. Kalau teman-teman lihat, frankincense ini tumbuh di dataran tebing batu dan kapur. Jadi dia tanahnya berbatu-batu. Nah, disitulah frankincense tumbuh. Dia bisa tumbuh dalam kondisi tanah yang minimum. Dia bisa beradaptasi dan dia bisa tetap sumbur-sumbur di lereng-lereng berbatu seperti ini. Dan kalau teman-teman tahu, frankincense ini dibutuhkan waktu sekitar 8-10 tahun supaya dia cukup dewasa seperti ini dan menghasilkan resin. Terus, udah nunggulah yang living 8-10 tahun ditunggu supaya dia cukup dewasa dan menghasilkan getah atau resin. Lalu teman-teman, kalau kulit frankincense ini disayat, barulah keluar getahnya. Kayak karet gitu ya. Tapi teman-teman, supaya getahnya itu bisa mengeras dan bisa didistilasi, kamu tahu nunggu berapa lama lagi? 2-3 bulan lagi. Udah lah, nunggu 8-10 tahun. Abis disayat, harus nunggu 2-3 bulan lagi, baru resinnya siap untuk didistilasi. Sedemikiannya loh, yang living punya komitmen. Nah, ini dia nih, resin atau getah frankincense disayat kayak gini. Nunggu lagi loh 2-3 bulan, baru bisa kami distilasi. Nah, lalu, laha lainnya, dengan frankincense gitu ya, kami biasanya kan distilasi uap ya, teman-teman ya, kalau essential oil itu. Kalau frankincense nggak bisa. Frankincense ini menggunakan hidrodistilasi, distilasi air gitu. Jadi intinya, frankincense ini, setelah resinnya dapet gitu ya, dia akan, resinnya itu, akan di-hydrodistilate atau ditaruh di dalam air yang mendidih, air yang panas gitu lah ya, baru kemudian kita bisa distilasi. Hydrodistilasi namanya. Kenapa sih yang living repot amat? Udahlah, distilasi uap aja. Kenapa harus hidrodistilasi? Ribet banget ya. Karena teman-teman, kerugian dari hidrodistilasi itu prosesnya lambat. Dan butuh energi besar untuk pemanasannya. Laju distilasinya juga variasi, kalau sumber panasnya itu nggak dikontrol. Tapi, yang living akan tetap melakukan hidrodistilasi, karena dengan proses hidrodistilasi ini, barulah frankincense itu akan menghasilkan essential oil kualitas terbaik. Walaupun lebih mahal prosesnya, dan lebih gampang pakai distilasi uap, tapi nggak loh. Kami akan tetap menjaga kualiti kami dengan hidrodistilasi, supaya yang kami kasih, frankincense-nya selalu, ini secret ya, dengan hasil yang paling terbaik untuk teman-teman sekalian. Nah, semoga cerita saya di siang hari ini bisa menjelaskan lebih jauh tentang oil-oil yang ada di PEP. Karena memang cara terbaik memulai gaya hidup sehat bersama essential oil adalah dengan premium experience package. Saya boleh tanya sekarang ke teman-teman semua? Saya boleh tanya nggak? Teman-teman, ini kira-kira gambar apa ya? Ada nggak yang kayak gini? Waktu, kayak tadi tuh ada yang cerita tuh, waktu suaminya nanya, keluarganya nanya, pacarnya nanya misalnya, suaminya nanya gini, itu essential oil baru ya? Kapan belinya itu? Harganya berapa? Ada nggak sih yang kayak gini? Teman-teman mukanya langsung kaget begini. Bingung, mau calon gitu ya. Essential oil baru ya? Harganya berapa? Belinya kapan? Kenapa itu begitu? Nah, begini nggak sih kira-kira teman-teman wajahnya ketika ditanya sama suami, langsung kita langsung gitu kan ya? Banyak gitu ya. Semoga teman-teman dengan cerita saya di siang hari ini, kalau teman-teman ada yang memang tertarik dengan bisnisnya, boleh menghubungi lidernya. Tapi, saya berharap dengan kisah Premium Experience Package, suami kita bisa ikutan merasakan essential oil-nya, suami kita boleh percaya sama essential oil-nya, suami kita boleh mengerti kenapa sih essential oil-nya kayak gitu, karena prinsipnya yang living seat to seal, memberikan yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Kalau teman-teman tertarik bisnisnya, silakan hubungi ya beberapa aplainnya di sini, supaya bisa tukar poin, bener nih, harganya gratis karena dijalanin bisnisnya. Jadi, kalau teman-teman udah mengerti bisnisnya, lalu merasakan hasilnya sang suami dengan di-prilif, dengan peppermint, atau dengan lemon, sekalian ajak suaminya jalan-jalan ke silver retret, ke gold retret, ke platinum retret, nantinya ajak semuanya, supaya teman-teman jadi oiler sultan. Jadi, saya harap bukan seperti ini lagi reaksinya. Reaksinya adalah seperti ini. Maksudnya apa sih? Jadi, lain kali, kalau suami kamu tanya, keluarga kamu tanya, itu essential oil baru ya? Atau ditanyanya, pernah gak kamu tidak menggunakan essential oil sehari aja? Sehari tanpa essential oil, rasanya seperti gak tahu. Karena, saya belum pernah loh melewati hari tanpa essential oil. Semoga jawabannya menjadi seperti ini ya. Ketika kamu menjalankan bisnis dengan sukses, kamu tahu persis tentang essential oil berkualitas dari yang living, kamu akan menjawab, sehari tanpa essential oil. rasanya, saya gak tahu rasanya kayak gimana. Kenapa? Karena, saya belum pernah menjalani hari tanpa essential oil. Maka saat ini, saya, Risa Eveleni, Training Manager yang living Indonesia, seorang sarjana farmasi dan apotekar, mengucapkan, terima kasih teman-teman semua untuk waktu dan perhatiannya. Terima kasih semuanya. Sebelum saya tutup nih, teman-teman, saya boleh satu poll lagi, satu lagi poll-nya. Boleh gak saya tanya? Ini. Boleh ya? Kalau boleh, teman-teman, boleh dijawab ya di kolom poll-nya. Setelah kelas hari ini, apakah teman-teman berminat untuk mencoba essential oil PEP selama 30 hari pertama? Saya boleh tanya di kolom poll-nya. Kalau teman-teman berminat, jawab ya. Kalau tidak, jawab tidak. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin tahu jawabannya saja. sudah ada 37% yang ikut poll. Saya masih mengharapkan masih banyak yang boleh ikut poll ya. Setelah siang hari ini, setelah kelas hari ini, teman-teman berminat gak untuk mencoba essential oil dalam PEP selama 30 hari pertama? Saya masih tunggu ya. Sudah 48% nih. 5, ya, 10 detik lagi deh. Saya tunggu untuk mengerti seperti apa ketertarikan teman-teman terhadap essential oil yang ada di PEP. Wow, sudah 53%. sudah ada 53%. Saya masih tunggu ya, teman-teman ya. Boleh saya ikutan pollnya ya, supaya saya mengerti seperti apa akhirnya teman-teman melihat PEP dan essential oil yang ada di dalamnya. Oke, dan ternyata teman-teman saya end dulu deh pollnya ya. Jadi, saya end pollnya, saya share resultnya, dan memang 100% menjawab iya, mau mencobanya dalam 30 hari pertama. Aduh, terima kasih teman-teman sekalian. Saya close ya, pollnya ya. Sudah jadi, demikian deh cerita-cerita kita tentang essential oil yang ada di PEP. Ceritanya sudah selesai. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat ya, teman-teman semuanya. Kisah essential oil dalam PEP di siang hari ini. Boleh dong, Kakak Farah. Bu Farah, nanti pasti di-share PPT-nya. PPT selalu di-share di VO, rekaman selalu kami share di YouTube, dan link YouTube-nya kami embed di VO juga. Pasti nanti akan kita share. Ya, Bu Farah ya, dan teman-teman semua tadi ada juga yang menanyakan. Lalu, boleh saya tahu ada yang mau bertanya kah, teman-teman, tapi saya mohon bertanyanya nggak seputar penyakit ya, karena yang tadi seputar penyakit sebaiknya teman-teman konsultasinya sama dokter. Yang pertama, alasannya itu. Yang kedua, ada Papi Rianto Wicaksona di sebelah saya kayaknya. Jadi, saya nggak bisa bahas-bahas tentang hal itu. Adakah yang ingin bertanya, teman-teman sekalian, atau kalau tidak saya masih menunggu, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya boleh tanya nggak? Saya ganti aja, saya yang tanya. Teman-teman sudah cukup jelas belum tentang essential oil, terutama oil-oil yang ada di PEP? Kalau teman-teman sudah cukup jelas, boleh saya lihat di kolom chatnya. Jelas, 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 jelas. Saya boleh lihat? Ah, jelas ya. Hai, Kakak Desi, Eci, thank you ya. Wow, teman-teman semua di sini sudah menjawab ya. Jelas, 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 jelas. Terima kasih loh responnya, sudah cukup jelas ternyata. Jadi, kalau nanti sudah cukup jelas, kalau mungkin teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan ke upline-nya, atau nanti boleh upline-nya hubungi saya juga, pasti sudah banyak kok yang punya nomor saya di sini. Terima kasih ya teman-teman semua untuk waktunya, dan mendengarkan kisah, sejarah, dan cerita-cerita essential oil, terutama yang dari PEP. Ditunggu ya, saya akan post di PO, saya akan post di Youtube rekamannya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Daaah, teman-teman, daaah. Sampai lagi di training-training berikutnya. Daaah. 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 Terima kasih.